Kaisar api penyucian dan longlai masing-masing kehilangan satu lengan, dan darah muncrat, tetapi lengan baru segera tumbuh. Tampaknya tidak ada kerugian, namun nyatanya keduanya telah kehilangan ribuan tahun Taoisme. Mengapa? Karena untuk mencapai level mereka, mereka perlu mengumpulkan pengetahuan sedikit demi sedikit darah dan esensinya dikonsumsi untuk menumbuhkannya kembali. Mereka berdua melihat peta langit terlarang yang bersinar dengan cahaya ilahi dengan mata ketakutan, dan hati mereka sedikit gemetar. Mereka benar-benar meremehkan kekuatan Su Ying Xia? Tidak, harus dikatakan bahwa mereka meremehkan senjata ajaib yang diberikan Lucen kepada Su Ying Xia. Dengan senjata ajaib ini, Su Ying Xia menjadi lebih kuat, dan sebenarnya bisa menyegel keduanya pada saat yang bersamaan. Kekuatan serangan dari senjata ajaib itu juga sangat kuat, dan sinar penghancur seperti sinar matahari dapat dengan mudah memotongnya lengan. Saat Su Ying Xia melambaikan tangannya, dia membuat lusinan gerakan misterius. Peta langit terlarang mengalir dengan cemerlang, dan cahaya ilahi yang indah jatuh, berubah menjadi tirai cahaya penyegel yang tak terbatas dan besar, menghalangi wajah Tianhen. Su Ying Xia memandang mereka berdua dan berkata, karena kamu telah melanggar aturan medan perang, semua orang yang memasuki alam pegunungan dan laut harus tetap tinggal. Perasaan tidak menyenangkan muncul di hati mereka berdua. Dapat dikatakan bahwa para elit dari kedua klan keluar bersama dan menempatkan mereka semua di medan perang itu berarti semua elit dari kedua klan akan tertinggal di alam Shanghai. Tidak, mereka berdua dengan panik menyerang dunia, mencoba untuk menghancurkan tirai cahaya penyegel, tetapi tirai cahaya penyegel sangat kuat, dan dengan Su Ying Xia memberikan kekuatan ke samping, mereka tidak dapat memecahkan tirai cahaya penyegel. Ini sudah berakhir, keduanya menjadi pucat dan gemetar di dalam hati. Jika semua orang yang memasuki medan perang mati, mereka akan menjadi komandan terbuka. Meskipun kedua belah pihak yang bertarung di medan perang telah bertarung dengan sengit, mereka telah menyaksikan pertempuran antara Kaisar Surgawi. Sisi alam Ibel 15 Surgawi berpikir bahwa kedua Kaisar Surgawi dapat menekan Su Ying Xia, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Su Ying Xia potong lengannya, dan sebuah garis muncul di depan Tianhen. Tirai cahaya penyegel yang besar tidak dapat dipatahkan bahkan oleh Kaisar Surgawi. Tidak bisa kembali, hati kedua klan Ibel 15 Surgawi terguncang dengan hebat, dan kepanikan menyebar di hati mereka. Sebaliknya, pihak dunia Shanghai menjadi sangat bersemangat, semangat mereka meningkat pesat, dan mereka bertabrakan dengan pasukan Ibel 15 langit. Di sisi alam gunung dan laut, ada lebih banyak orang dari tiga alam. Baik itu tiga bersaudara dari alam Pan, Surayan dan empat orang lainnya dari alam Shuro, atau empat orang dari alam Dewa, mereka semua adalah eksistensi yang tak terkalahkan di antara para Kaisar. Dibutuhkan tiga atau empat Kaisar biasa untuk dapat menghentikannya, bahkan jika mereka dihentikan, mereka akan berada di atas angin. Langit dan bumi bergetar, angin dan awan menderu, segala jenis cahaya destruktif menelan langit, dan angkasa berguncang dengan hebat, seolah-olah akan hancur. Dari waktu ke waktu, tubuh seseorang hancur berkeping-keping dan meledak menjadi kabut darah. Kabut darah melayang di antara langit dan bumi, dan sisa anggota tubuh serta lengan yang patah berterbangan. Lucen melihat sekilas tuannya menekan kedua Kaisar Surgawi. Dengan tirai cahaya penyegel yang menghalangi mereka, keduanya tidak dapat menimbulkan masalah apapun untuk saat ini. Lucen mengarahkan pandangannya ke medan perang dan melihat orang kuat tingkat Kaisar bertabrakan dengan sengit dengan alam jalan, meledakkan aliran udara yang merusak, dan orang kuat tingkat Surgawi bertempur dalam pertempuran berdarah dan pertempuran sengit. Lucen melihat dewa Surgawi tertentu dari alam Shanghai. Segera setelah dia menghabisi Ibel 15 Surgawi, Ibel 15 Surgawi lainnya menusuk bahunya dengan tombak dan mengangkatnya. Mata Ibel 15 langit itu dingin, dan kekuatan dicurahkan ke dalam tombak. Dengan gemetar, kekuatan penghancur dikirim ke tombak, siap untuk menghancurkan prajurit gunung dan laut. Sosok Lucen berkedip-kedip, kecepatannya sangat cepat, seperti aliran cahaya. Lucen berlatih berjalan di salju untuk mencari bunga plum, dan kecepatannya meningkat secara dramatis, lebih cepat dari guntur dan kilat. Meskipun Ibel 15 langit ini merasakan bahaya, segera setelah sinyal peringatan dimunculkan, cahaya jari yang tajam menembus kepalanya. Setan langit terguncang dengan keras di dalam hatinya, dan dengan keras, kepalanya hancur. Penguasa Surgawi dari alam gunung dan laut, yang mengira dia pasti akan mati, melihat kematian Ibel 15 Surgawi, dan kemudian melihat sesosok tubuh menghilang. Meskipun lawannya cepat, dia menyadari bahwa Lucen, murid kaisar surga, yang menyelamatkan nyawanya. Dia melihat Lucen pergi dengan mata bersyukur, lalu mencabut tombak di tulang belikatnya, dan segera menggunakannya energinya untuk menyembuhkan lukanya saat tidak ada orang di sekitarnya. Lucen bolak-balik di medan perang, dimanapun dia dibutuhkan, dia ada di sana. Niat pedang mengalir di sekelilingnya, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi pedang. Dia bergerak dengan cepat, dan niat pedang itu terjalin seperti sinar kematian, menembus tubuh banyak Ibel 15 Surgawi, dan juga menyelamatkan banyak prajurit dari alam pegunungan dan laut yang nyawanya, digantung pada seutas benang. Dalam kelompok pertempuran Tianzun, tidak ada Ibel 15 yang dapat menghalangi niat pedang Lucen. Niat pedang Lucen telah mencapai kesempurnaan tertinggi, dan budidayanya telah mencapai kaisar tertinggi, tingkat ganda teratas, Ibel 15 Surgawi di alam Surgawi hanyalah seekor semut di depan Lucen. Namun, medan perangnya terlalu luas, mencakup radius ratusan ribu mil. Lucen tidak berdaya dan tidak bisa menyelamatkannya sama sekali. Dalam kelompok pertempuran Tianzun, Wangzun melihat Lucen dan penuh dengan niat menghabisi, tetapi sebelum dia bisa mendekati Lucen, niat pedang yang tak tertandingi ditembakkan dalam busur setengah bulan, langsung memotong kedua Tianzun menjadi dua, dan niat pedang lain melintasi ruang, puff, jiwa terkoyak. Adegan ini membuat takut semua orang di sekitar, dan tidak ada yang berani mendekati Lucen. Lucen memandangi orang-orang yang berkelahi di sekitarnya, dia menemukan posisi tengah, duduk bersilah, dan berkomunikasi dengan kekuatan langit dan bumi. Dengan suara mendengung, sungai pedang setinggi 10 ribu kaki muncul di langit, lahir dari niat pedang yang tak terbatas. Tekanan pedang destruktif menyelimuti ruang tanpa batas. Kedua belah pihak yang sedang bertarung tiba-tiba merasakan kekuatan yang menakutkan. Saat mereka mengangkat kepala, mereka melihat sungai pedang melintasi langit. Aura kehancuran yang terungkap membuat bulu kuduk berdiri dan merinding menyebar ke seluruh tubuh mereka. Pada saat ini, banyak orang tertarik dengan sungai pedang kental Lucen. Niat pedang macam apa ini? Wajah tentara Ibel 15 surgawi menjadi pucat, dan mereka memandang sungai pedang yang terkondensasi di langit dengan ngeri. Niat pedang istana kaisar pedang jelas merupakan kekuatan yang membuat mereka takut. Sekarang, murid Suying Xia, Lucen, juga telah menguasai kekuatan tertinggi ini. Zogchen yang mulia, di dalam Tianhen, mata kedua kaisar surgawi juga penuh dengan ketidakpercayaan, dan gelombang kekerasan muncul di hati mereka. Tentu saja mereka tidak takut, karena Zogchen Swat Inten belum bisa melukai mereka. Yang mengejutkan mereka adalah niat pedang Zogchen tertinggi tidak berada dalam kendali dewa surgawi. Bahkan di Istana Kaisar Pedang, banyak ahli kaisar suci terjebak di level Zogchen tertinggi. Kekuatan semacam ini dapat merugikan kaisar. Mereka berulang kali meremehkan murid Suying Xia. Pikiran spiritual Lucen menutupi medan perang di sekitarnya. Niat pedang dihasilkan dari sungai pedang dan tersebar ke segala arah. Puff Puff Puff, Ibel 15 surgawi yang bersendewa dengan niat pedang benar-benar tidak berdaya menyerang pedang. Hancur sesuka hati, Lucen menghabisi ribuan Ibel 15 langit hanya dalam satu menit. Melarikan diri, pada saat ini, di medan perang Tianzun, para Ibel 15 ketakutan dan melarikan diri ke segala arah. Pada saat ini, dunia tampak sunyi, dan hanya dengungan pedang yang bergerak di sekitar medan perang. Kedua belah pihak tidak pernah berpikir bahwa seseorang dapat membalikkan pola medan perang sendirian, bahkan Kaisar Zun pun tidak dapat melakukannya, tetapi sekarang Lucen telah melakukannya. Niat pedang Lucen begitu menakutkan hingga mencapai kesempurnaan tertinggi. Sungai pedang terbelah menjadi ribuan aliran air, melintasi medan perang. Segera setelah Ibel 15 surgawi bersentuhan, baju besi dan perut di tubuhnya meledak, harta rahasia hancur, dan esensi, darah dan yuan hancur. Di medan perang Tianzun, Ibel 15 yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri ke segala arah, mencoba melarikan diri. Puff-puff, niat pedang menembus tubuh mereka dan mengambil nyawa mereka. Di dalam tanda langit, Kaisar Api Penyucian dan Long Lai terkejut dan marah, wajah mereka pucat, dan mata mereka merah saat mereka melihat medan perang yang kacau. Di bawah pengaruh pedang kematian itu, bawahan mereka mati satu demi satu bantuan para pejuang dari alam pegunungan dan laut, dikejar dan dibunuh, sebagian besar dari ratusan ribu Ibel 15 surgawi terbasmi dalam sekejap. Semangat tim Rilem Sanhai melonjak, dan mereka mengejar Ibel 15 langit yang terluka oleh pedang. Kedua Kaisar mengalihkan perhatian mereka ke medan perang Imperial Rilem. Sisi Imperial Rilem mereka juga menderita korban yang tak terbayangkan, dengan mayat Imperial Rilem satu demi satu. Kaisar Api Penyucian kembali sadar, memandang Su Ying Xia, dan berkata dengan nada mendesak Su Ying Xia, Ayo kita hentikan perang. Kami mengakui kekalahan dalam pertempuran ini. Kemarahan Long Lai sebagian besar telah meredah, dan dia menggema melanjutkan perang akan menyebabkan kerugian besar bagi kedua belah pihak. Tidak perlu melanjutkan, jadi mari kita hentikan perang. Keduanya harus melakukan gencatan senjata karena jika pertarungan berlanjut, semua elit dari kedua klan akan mati. Dalam perang perbatasan sebelumnya, situasi ini tidak akan pernah terjadi. Lu Chen, monster muncul di kelompok pertempuran Tianzun, dan satu orang membalikkan seluruh pertempuran. Ada lebih dari sepuluh kaisar yang tak terkalahkan di medan perang kekaisaran. Kaisar ini semuanya dipromosikan dari kaisar tidak banyak kaisar di sekitar mereka. Lebih dari sepuluh kaisar agung ini dibawa oleh Lu Chen dari alam lain. Dan Su Ying Xia memiliki harta rahasia puncak tingkat kaisar surgawi tambahan, yang menyegel tanda langit dan mencegah mereka berdua mengambil tindakan. Lu Chen sendiri dapat dikatakan telah mengubah situasi perang secara keseluruhan. Mendengar perkataan kedua orang itu, mata indah Su Ying Xia menunjukkan ekspresi jijik, dan dia berkata dengan ringan perang dunia dimulai segera setelah Anda membicarakannya, dan itu adalah gencatan senjata ketika Anda mengatakan itu adalah gencatan senjata. Karena sudah dimulai, ayo lanjutkan. Su Ying Xia tidak pernah memikirkan tentang gencatan senjata. Jika Lu Chen tidak kembali dan memberinya harta super rahasia untuk menghentikan kedua kaisar, kedua orang itu pasti akan melanggar aturan. Sekarang saya melihat situasi di medan perang hanya sepihak, saya ingin berhenti bertarung. Bagaimana hal yang begitu indah bisa ada? Kaisar api penyucian berkata dengan suara dingin Su Ying Xia, jika kamu bersikeras melakukan ini, jangan salahkan kami karena menyerang alam bawah. Long Lai juga mengancam oke, bersikeras saja. Jangan salahkan kami karena kejam ketika saatnya tiba. Meskipun keduanya mengatakan ini, mereka kesakitan saat menyaksikan kaisar mati satu demi satu. Perang dunia ini jelas merupakan kerugian paling dahsyat dalam sejarah. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika salah satu anggota klan meninggal satu demi satu. Dalam kelompok pertempuran Tianzun, Lu Chen berdiri dan melihat sekeliling medan perang. Dia telah menghabisi banyak ibel 15 langit dan melukai lebih banyak lagi. Dia tidak dapat melawan Tianzun dari alam Shanghai. Lu Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke arah medan perang kaisar agung yang jauh. Ada ratusan kaisar agung yang bertempur di sana. Tiga orang dari Pan Yue, empat orang dari Surayan, dan empat orang dari Simen Yu semuanya berada dalam kelompok pertempuran. Lu Chen melangkah maju dan berubah menjadi sambaran petir, bergegas langsung ke medan perang kerajaan. Bas media, kaisar api penyucian dan Long Lai melihat Lu Chen bergegas ke kelompok pertempuran alam kekaisaran dan mengirim pesan kepada orang-orang mereka. Faktanya, tanpa perlu dua orang untuk berkomunikasi, kaisar rilem surga ibel 15 melihat Tianzun bergegas masuk, dengan niat menghabisi yang gila di matanya, karena ketika mereka bertarung, mereka juga melihat Lu Chen sendirian mengubah situasi pertempuran Tianzun, kelompok. Jika pihak lain tidak datang, mereka akan tertahan dan tidak dapat menghabisi pihak lain. Tapi sekarang pihak lain bergegas ke kelompok pertempuran alam kekaisaran terlepas dari hidup atau mati, jangan salahkan mereka karena kejam. Gulungan, ibel 15 surgawi yang kuat bertepuk tangan dan menghempaskan kaisar yang bertarung dengannya. Kemudian dia bergegas menuju Lu Chen dan melepaskan kekuatan jalan, membentuk medan dengan radius 100 kaki untuk menutupi Lu Chen. Secara umum, di bidang jalan, semakin kecil cakupannya, semakin kuat, dan seseorang memiliki kendali mutlak atas bidang tersebut. Melihat alam menahan Lu Chen, ibel 15 tingkat kaisar mengangkat tangannya dan mengeluarkan tombak berwarna darah, yang berubah menjadi lampu merah dan ditembakkan ke arah alis Lu Chen, berniat untuk menargetkan Lu Chen. Mata ibel 15 surgawi alam kaisar ini dipenuhi dengan senyuman ganas. Di wilayah kekuasaannya, dia adalah eksistensi seperti dewa. Jika dewa surgawi kecil masuk, dia pasti akan mati. Klik, klik, klik. Seperti suara pecahan kaca, ini adalah kehancuran wilayah kekuasaannya. Kaisar terbang juga membuka wilayah jalan. Namun, ibel 15 surgawi alam kaisar ini sama sekali tidak peduli dengan fragmentasi alam, dia hanya memiliki tujuan untuk menghabisi Lu Chen. Lu Chen melihat tombak datang ke arahnya, matanya tenang, dan ketika dia mengangkat tangannya, badai pedang yang mengerikan meraung, menelan tombak lawan. Klik, klik, klik. Di hadapan kekuatan penghancur yang kuat dari Sword Intention Storm, senjata ajaib Kaisar Rilem ini mengeluarkan bunyi klik, dengan bekas retakan samar. Bagaimana bisa? Mata Kaisar Rilem surga ibel 15 terkejut. Entah itu Lu Chen yang bisa bergerak bebas di wilayah kekuasaannya atau badai pedang yang melahap senjata ajaibnya, dia sangat terkejut. Bukan hanya dia, tapi semua kaisar di sekitarnya juga menunjukkan ekspresi aneh. Di alam jalan besar, dia sebenarnya tidak mampu menahan dewa. Senjata ajaibku, Kaisar Rilem Sky Demon berteriak kaget karena dia merasa senjata ajaibnya telah rusak. Dia mengendalikan tombaknya dan ingin melarikan diri dari badai niat pedang, tetapi itu sama sekali tidak berada di bawah kendalinya. Ketika badai energi pedang berlalu, beberapa tombak patah melayang di udara. Lu Chen berjalan menuju pihak lain, menatap ke pihak lain, dan aturan mimpi besar menyelimuti pihak lain. Dalam sekejap, Kaisar Rilem Surgawi Ibel 15 ini merasakan kelopak matanya menjadi mengantuk. Tidak baik, dia terkejut dan menggigit lidahnya, memaksa dirinya untuk bangun. Kemudian, sedetik setelah dia bangun, dia melihat telapak tangan Ceslu membelah ruang dan bergerak ke arah alisnya. Telapak tangan Lu Chen lebih tajam dari pedang, dan seberkas cahaya penghancur menembus dahi Ibel 15 Surgawi tingkat Kaisar. Klik, alis Kaisar Ibel 15 Surgawi retak, dan matanya terbuka lebar. Mungkin dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar dibasmi oleh dewa Surgawi, dan itu sangat mudah. Anda, di sebelahnya, pria agung tingkat Kaisar yang bertarung melawan Ibel 15 tingkat Kaisar baru saja menghancurkan alam Ibel 15 tingkat Kaisar ketika dia melihat Lu Chen menghabisi Ibel 15 itu dan membeku di tempatnya. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat pemandangan ini, mereka pun menarik nafas dalam-dalam dan gemetar dalam hati. Lu Chen benar-benar menghabisi seorang Kaisar Agung, yang sungguh mengasyikkan. Belum lagi orang-orang dalam kelompok pertempuran alam Kekaisaran itu bodoh, bahkan dua Kaisar di Tianhen, mata mereka hampir keluar ketika melihat pemandangan ini, dan ada gelombang kengerian yang belum pernah terjadi sebelumnya di hati mereka. Suara tetesan jarum terdengar di medan perang, dan pemandangan Lu Chen menghabisi Kaisar sangat mengerikan. Kedua belah pihak ketakutan, dengan ekspresi kusam di wajah mereka. Semua orang bertanya-tanya siapa Kaisar Agung dan siapa penguasa surgawi. Lu Chen, seorang Tianzun, dengan mudah menghabisi Kaisar, seolah-olah wilayah kekuasaannya telah diubah. Di tengah kerumunan, beberapa orang yang dipimpin oleh Kaisar Ibel XV klan Singa terkejut seperti disambar petir. Kaisar Ibel XV Singa merasa bahwa dia mungkin bukan lawan Lu Chen lagi. Sebelum lawannya memasuki dunia waktu, dia masih yang tertinggi, tetapi sekarang dia bisa menghabisi Kaisar. Kecepatan pertumbuhan membuatnya tidak bisa berkata-kata dan tidak bisa berkata-kata. Belum lagi orang-orang dari alam gunung dan laut, bahkan orang-orang dari tiga alam lainnya, seperti Pan Yue, Surayan, Wu Ming dan lainnya, semuanya menyipitkan mata dengan ekspresi terkejut. Surayan mengayunkan pedang penghancur dunia kelima, dan cahaya pedang sepanjang 10 ribu kaki meluncur ke langit dengan niat menghabisi dan menghantam seorang Kaisar. Harta rahasia di sekitar Kaisar meledak berkeping-keping, terbelah menjadi dua, dan kabut darah memenuhi langit. Ketika dia membacok Kaisar sampai mati, mata Surayan selalu tertuju pada Lucen, dan dia sama sekali tidak menganggap serius pertempuran dengan alam yang sama. Surayan diam-diam menghela nafas, kekuatan aneh yang dipraktikan pihak lain telah meningkat kekuatannya, dan dia layak menjadi orang yang memaksanya untuk segera memahami pedang penghancur dunia kelima. Surayan bahkan memikirkan apakah dia bisa mengalahkan Lucen jika level kultivasi lawan dinaikkan ke level Kaisar Agung. Jangan lihat aku, basmi orang lain. Lucen memandang Kaisar yang kebingungan di sebelahnya dan berkata, dia melintas dan memasuki kelompok pertempuran lain waktu untuk mempengaruhi musuh. Kecepatan waktu di sekelilingnya seolah diam, Ibel 15 langit tertahan di lapangan. Kaisar Agung alam gunung dan laut di sebelahnya memegang pedang panjang yang tajam dan menebasnya. Kaisar Ibel 15 surgawi hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat pedang itu jatuh, dan kemudian kepalanya terbelah menjadi dua. Lucen terus-menerus melintasi medan perang, menggunakan aturan untuk mempengaruhi Kaisar. Satu demi satu Kaisar jatuh. Kekuatan besar Lucen juga berhasil membangkitkan keinginannya untuk bertarung. Masing-masing dari mereka seperti darah ayam, memukul mundur Kaisar musuh dengan mantap. Di dalam tanda langit, Kaisar Api Penyucian dan Long Lai menatap Suying Xia. Setelah beberapa saat, Kaisar Api Penyucian berbicara Suying Xia, kapan kamu melatih muridmu? Lucen sebelumnya pernah mempengaruhi kelompok pertempuran Tianzun. Tak satupun dari kedua Kaisar itu yang menganggap serius Lucen. Meskipun kekuatan Lucen jauh lebih tinggi dari alam dan dia telah mencapai puncak medan perang dengan kekuatannya sendiri, tak satupun dari mereka yang menganggap Lucen dengan serius. Siapa mereka? Masing-masing memimpin keluarga kerajaan, berdiri di puncak alam monastik, dan memenuhi syarat untuk berlari ke alam tertinggi yang legendaris. Bahkan jika Lucen luar biasa, dia masih seorang junior di alam Tianzun. Tanpa pengaruh kehendak alam, mereka bisa terhempas ke dalam ketiadaan. Tapi sekarang Lucen telah memasuki kelompok pertempuran alam Kaisar dan dengan mudah membantai Kaisar, bahkan sebagai makhluk alam Kaisar surgawi, rasa dingin tidak bisa tidak muncul di hatinya. Kapan Suying Xia memupuk murid sesat itu? Mereka tidak mendengar apapun tentang hal itu. Jika mereka mengetahuinya, mereka pasti akan menghabisinya saat masih dalam buayan harta karun bersamanya. Ketika keduanya mengambil tindakan sebelumnya, mereka tidak menyerap satu sama lain ke dalam tanda langit, meskipun ada alasan mengapa kehendak alam melemahkan kekuatan. Namun terlihat dari sini bahwa tidak ada cara untuk mengalahkan pihak lain. Mereka hanya bisa menyaksikan seekor semut kecil yang dapat menjadi ancaman bagi mereka menjadi lebih kuat selangkah demi selangkah hingga tingkat budidaya mereka meningkat hingga dapat mengancam mereka. Suying Xia menyilangkan tangannya, melirik ke arah Lucen, yang sedang melakukan perjalanan melalui kelompok pertempuran alam kekaisaran, dengan sedikit senyuman di matanya yang indah, dan berkata wah, saya baik-baik saja sebagai murid, tetapi saya tidak melakukannya benar-benar mendengarkan kata-kata master. Tolong bantu saya, ketuklah. Suying Xia mengatakan ini dan menghela nafas dengan menyesal. Engah. Ketika keduanya mendengar kata-kata Suying Xia, mereka ingin muntah darah. Suying Xia sepertinya meremehkan Lucen, tapi sebenarnya dia sedang pamer kepada mereka, tapi sepertinya dia tidak bisa berbuat apa-apa padanya, karena keturunan paling jahat dari klan mereka telah mati di alam waktu, dan ada tidak ada penjahat kedua yang bisa menekan kesombongan Suying Xia. Keduanya berhenti berbicara dan memalingkan muka, tidak ingin menghadapi wajah bangga Suying Xia. Dalam kelompok pertempuran alam kekaisaran, pertempuran masih berlangsung. Berbagai kekuatan jalan menembus langit dan bumi, mengeluarkan suara gemuruh yang keras, seolah-olah langit hancur dan bumi hancur. Suara retakan alam menyebar ke seluruh medan perang, dan langit diwarnai merah oleh darah kaisar. Seiring berjalannya waktu selangkah demi selangkah, para kaisar alam Ibel XV surgawi terus mati, dan tubuh mereka tanpa fluktuasi kehidupan melayang di udara. Wajah kaisar api penyucian dan longlai sangat suram. Tuan surgawi kecil ini benar-benar membalikkan pola medan perang kerajaan. Mereka melihat seseorang pergi ke suatu tempat, dan kemudian bawahan mereka di penjara. Mereka berpikir keras dan tidak tahu mengapa aturan bisa dibalik dan membatasi wilayah jalan tersebut. Mereka belum pernah melihat domain jalan dibatasi oleh aturan. Ini adalah pertama kalinya, dan ini hanya merusak kognisi mereka. Waktu berlalu, dan setengah jam telah berlalu. Setidaknya hampir seratus kaisar telah mati dengan bantuan Lucen. Energi pedang Lucen mengalir ke seluruh tubuhnya, sangat padat, melawan kekuatan jalan yang menakutkan, dan kemudian secara langsung dipromosikan, menggunakan kekuatan tersebut aturan untuk mempengaruhi kaisar Ibel XV surgawi. Kaisar Agung Alam Gunung dan Laut, yang bertarung di sampingnya, dengan mudah menghabisi lawannya. Dalam kelompok pertempuran kaisar suci, hanya ada 20 atau 30 orang yang bertarung di kedua sisi. Orang-orang yang bertarung di sisi alam Shanghai semuanya adalah pemimpin suatu agama atau tetua tertinggi. Misalnya, master dari sekte Taixuan, seorang pria yang menakutkan dan berkuasa di puncak kaisar suci yang pandai dalam formasi, bersinar dengan formasi di sekujur tubuhnya, menjebak Ibel XV alam kaisar suci di dalamnya kekerasan, dan berbagai kekuatan ofensif diubah menjadi mereka, membombardir mereka tubuh iblis. Ada juga tetua tertinggi dari kuil ilusi dan berbagai master. Setiap orang menghadapi kaisar suci yang kuat. Pengawal pribadi Suying Xia, Komandan Sui Wei, meskipun dia seorang wanita, dia memiliki kesan lancang karena dia mengenakan baju besi dan perut, dan dia mampu mengalahkan kaisar suci dan Ibel XV dengan kejam. Kelompok pertempuran dunia kekaisaran telah berakhir. Kedua keluarga kerajaan kehilangan total lebih dari 200 kaisar, sementara di wilayah Shanghai, kurang dari sepersepuluh dari jumlah tersebut yang meninggal. Di masa lalu, ketika perang dunia super semacam ini terjadi, setidaknya lebih dari separuh orang akan terbasmi atau terluka, tetapi kali ini perang kekaisaran tidak hanya menghabisi setidaknya setengah dari orang-orang, tetapi juga memusnahkan semua iblis kaisar. Ketika pertempuran selesai dan mereka beristirahat, mereka tidak bisa tidak mengalihkan perhatian mereka ke seseorang di lapangan, karena seseorang bertanggung jawab atas semua ini. Lucen memainkan peran kunci di medan perang. Jika bukan karena Lucen, mereka mungkin harus bertarung lama dan kehilangan lebih banyak orang. Setelah kelompok pertempuran alam kekaisaran berakhir, reaksi berantai terjadi. Kaisar terhebat, kaisar tak terkalahkan, dan kaisar luar biasa lainnya bergegas menuju kelompok pertempuran kaisar suci bidang untuk membantu dari samping dan membantu pihak mereka sendiri. Setelah Lucen membantu Bab Kaisar Rilem, dia tidak pergi ke Bab Kaisar Suci. Meskipun dia memiliki enam permata alam dan harta karun rahasia, yang dapat mengimbangi kekuatan ofensif alam kaisar suci, aturan dan kekuatan pedangnya sendiri juga demikian, berdampak besar pada Saint Emperor Rilem. Menjadi lemah sama dengan menggelitik lawan, jadi tidak perlu berpartisipasi. Ketika Lucen bebas, dia pergi ke medan perang, mencari harta rahasia yang meledak dan cincin nei. Satu jam kemudian, saat Saint Emperor Heavenly Demon terakhir di Penggal, kepalanya terbang ribuan meter jauhnya, dan darah menyembur keluar seperti pegas, pertempuran Saint Emperor chapter berakhir dengan sukses. Ratusan ribu legion Tianzun, lebih dari 200 kaisar, dan puluhan kaisar suci dari alam Ibel 15 surgawi menyerbu alam Shanghai, tetapi tidak satupun dari mereka yang lolos. Mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali, karena Suying Xia menggunakan diagram langit terlarang untuk menyegel Tianhen. Bahkan kaisar surga tidak dapat menembus tirai cahaya penyegel itu, apalagi mereka. Tentu saja, mereka juga dapat memilih untuk mengambil jalan memutar yang panjang dan masuk ke tempat yang tirai cahaya penyegelnya tidak dapat menghentikan mereka. Sayangnya, mereka terbasmi dalam perjalanan untuk melarikan diri. Ketika semua orang di alam Shanghai melihat pasukan Ibel 15 surgawi semuanya di Penggal, mereka bersorak keras, dan semua orang memasang ekspresi bangga di wajah mereka. Karena mereka menjaga kota perbatasan, mereka tidak tahu berapa banyak pertempuran perbatasan yang telah terjadi, tetapi tidak satupun dari mereka yang menyebabkan kehancuran total pasukan Ibel 15 surgawi seperti hari ini. Bisa dikatakan setelah Perang Dunia ini selesai diperkirakan tidak akan terjadi lagi Perang Dunia dalam waktu yang lama, karena kedua suku tersebut tidak akan bisa menggunakan anak buahnya untuk memulai Perang Dunia. Di langit, kaisar api penyucian dan longlai terlihat sangat jelek. Mereka berpikir sekitar dua jam yang lalu, ketika mereka memiliki ratusan ribu pasukan di bawah komando mereka begitu kuat sehingga mereka mengambil inisiatif untuk memerintahkan dimulainya Perang Perbatasan. Dengan lambayan tangannya, ratusan ribu pasukan menyerbu alam Shanghai. Dua jam kemudian, mereka berdua menjadi komandan yang handal, berdiri sendirian di tanda langit, merasa seperti gemerisik angin musim gugur. Mereka berdua paham bahwa Perang Dunia ini tidak hanya menimbulkan kerugian besar, tapi juga sangat memalukan. Berita tersebut tidak bisa disembunyikan sama sekali. Setelah disebarkan kembali ke alam iblis, mereka tidak tahu seberapa besar tsunami yang akan terjadi menjadi. Tak satu pun dari mereka tahu bagaimana perasaannya ketika menghadapi semua kekuatan besar. Masalahnya sudah sampai pada titik ini, meskipun saya sangat menyesalinya, sulit untuk membatalkannya. Keduanya menatap lucen dengan dingin lagi, berbalik dan meninggalkan Tianhen. Tetap di sini hanya akan menambah lelucon. Segera, keduanya menghilang ke tanda langit yang dalam dan menghilang. Kemenangan? Kemenangan besar. Haha, ini pertama kalinya aku meraih kemenangan seperti itu. Orang-orang di kota batas menyaksikan kedua kaisar surgawi menghilang, dan semua orang memiliki senyuman di wajah mereka. Mereka tidak menunjukkan senyuman seperti itu entah sudah berapa tahun. Sekelompok orang tertawa terbahak-bahak. Saudaraku, aku akhirnya membalaskan dendamu. Musuhmu mati di medan perang. Ayah, musuh yang menghabisimu telah binasa baik secara fisik maupun mental. Kamu dapat beristirahat dengan tenang. Tentu saja, banyak orang yang diam-diam menitikkan air mata untuk menyampaikan belasungkawa kepada kerabat, teman, del yang telah meninggal. Mereka yang meninggal dunia akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Setelah bersorak beberapa saat, semua orang mulai merapikan medan perang dan mengumpulkan jarahan, karena banyak senjata rusak, harta rahasia, del yang dapat didaur ulang dan diubah menjadi senjata. Kita juga harus menghidupkan kembali mereka yang tewas dalam pertempuran dan membangun batu nisan heroik agar orang mati tidak dapat kembali ke akarnya. Di bohun dari City, City Lord's Mansion, ada meja-meja yang ditempatkan di alun-alun yang luas. Melihat sekeliling, ada ratusan ribu orang, semuanya dalam kegelapan. Kali ini Perang Dunia benar-benar menang, pesta perayaan diadakan di Istana Tuan Kota. Itu berlangsung selama tiga hari dan kemudian menjadi sunyi. Di lobi Istana Tuan Kota, ada orang-orang dari tiga dunia, Lu Chen, Sui Wei, dan Su Ying Xia. Pan Yue mengepalkan tinjunya ke arah Su Ying Xia dan berkata senior yang terkasih, saya mendengar dari saudara Lu Chen bahwa ada orang-orang dari klan Wu di alam gunung dan laut. Saya tidak tahu di mana mereka berada. Saya ingin bertemu mereka. Tujuan utama kedatangan mereka ke alam Shanghai adalah untuk bertemu dengan anggota klan. Su Ku Wu tidak licik seperti suku manusia lainnya dan sangat bersatu. Saya mendengar dari Lu Chen bahwa orang-orang Su Ku Wu di alam Shanghai tidak melakukannya baiklah, mereka adalah penyihir ortodoks dari Pan Rilem. Su Ying Xia memandang Sui Wei di sebelahnya dan berkata, Sui Wei, bawa ketiga tamu dari jauh ke dunia dukun. Ya, Tuan Kota kata Sui Wei dengan tangan terkepal. Pan Yue memandang Lu Chen dan berkata, Saudara Lu Chen, sampai jumpa di masa depan. Lu Chen berkata saudara Pan Yu, saya mungkin harus melakukan perjalanan di masa depan, dan mungkin saya akan datang ke dunia Anda. Pan Yue tertawa keras dan berkata saudara Lu Chen, Anda dipersilakan mengunjungi Pan Ji kapan saja dan di mana saja. Ini adalah Manik Tau Yun dari Pan Ji. Ia memiliki aura Pan Ji. Setelah memasuki area tanpa batas, samar-samar kamu dapat merasakan lokasi Pan Ji sesuai dengan petunjuk auranya. Kata Pan Yue sambil melemparkan Manik Tau Yun dari Pan Ji. Tau Yun kepada Lu Chen. Setelah mengatakan itu, dia mengikuti Komandan Sui Wei dan pergi. Surayan juga melemparkan Manik Tau Yun ke Lu Chen dan berkata, Selamat datang di dunia surah, saya akan pergi juga. Lu Chen memandang Surayan dan mengepalkan tinjunya, dan berkata, Terima kasih atas bantuanmu untuk alam Shanghai. Akan selalu ada hari di mana kita bisa berkumpul di masa depan. Surayan mengangguk sedikit dan berkata, sambil tersenyum baiklah, kami akan menemuimu nanti. Setelah Surayan selesai berbicara, dia memimpin ketiga anggota suku itu dan pergi. Lu Chen memandang Wu Ming dan yang lainnya dan berkata, Saudara Ming, Saudara Kong, Mingzi, saya tidak punya waktu untuk menemani Anda. Bagaimanapun, orang ini si Men Yu pernah kesini sekali dan sangat akrab dengan dunia pegunungan dan laut, jadi biarkan dia menjadi pemandu wisatamu. Bar. Si Men Yu menyentuh hidungnya dan menatap Lu Chen dengan tidak senang. Dia bukan bawahannya, jadi orang ini tidak merasa malu saat memerintah orang. Wu Ming dan yang lainnya memeluk Lu Chen dan berkata, kalau begitu kita akan pergi dan datang ke alam dewa saat kita bebas. Dengan kepergian si Men Yu dan yang lainnya, hanya Lu Chen dan Su Ying Xia yang tersisa di istana tuan kota. Su Ying Xia berbalik, memandang Lu Chen, dan bertanya sambil tersenyum hal baik apa yang kamu dapatkan saat memasuki dunia waktu kali ini. Lu Chen dengan kasar mengatakan bahwa dia mendapat lima harta rahasia alam penciptaan dunia dan empat asal usul dunia. Su Ying Xia membeku di tempat, meskipun dia tahu bahwa muridnya pasti mendapatkan banyak hal baik ketika dia pergi ke dunia waktu. Tapi saya tidak pernah menyangka akan ada begitu banyak. Apakah alam penciptaan dunia adalah keadaanku saat ini? Su Ying Xia bergumam pada dirinya sendiri. Ternyata alam kaisar surga disebut alam penciptaan dunia. Su Ying Xia berbalik, memandang Lu Chen dan bertanya, maksudmu penguasa waktu meminjamimu lima harta rahasia alam pencipta dunia? Lu Chen mengangguk dan berkata, ya, mata indah Su Ying Xia penuh dengan keraguan, dan dia bergumam pada dirinya sendiri mengapa senior itu meminjamkanmu lima harta karun pencipta dunia. Ini bukan pertama kalinya Su Ying Xia bertemu dengan pelayan lama penguasa alam waktu. Dia telah bertemu dengannya beberapa kali sebelumnya. Dalam kesannya, senior ini tidak suka mencampuri urusan orang lain, dia tidak pernah menyukai alam gunung dan laut atau orang-orang di dalamnya. Orang-orang telah masuk sebelumnya, tetapi saya belum pernah mendengar tentang senior yang meminjamkan sesuatu kepada orang-orang. Dan jika Anda meminjam satu, Anda tetap meminjam lima. Harus dikatakan bahwa pelayan tua penguasa waktu kali ini membuat Su Ying Xia pusing, dan dia tidak tahu alasannya. Lu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak tahu kenapa. Bagaimanapun, dia meminjamkanku semua harta, dan aku tidak memiliki apapun yang dia inginkan. Tuan, saya memiliki total empat asal dunia di tubuh saya. Lagipula saya tidak membutuhkannya. Menurut Anda kepada siapa harus diberikan? Lu Chen tidak membutuhkan asal-usul dunia, karena itu adalah asal-usul dunia lain. Menurut apa yang dikatakan senior si, setelah menerobos asal-usul dunia orang lain, dia mungkin terjebak di alam ciptaan. Bagi yang lain, pengejaran seumur hidup mereka adalah alam kaisar surgawi, tetapi Lu Chen memiliki ambisi yang lebih besar yang tidak terbatas pada alam kaisar surgawi, jadi dia tidak memerlukan asal mula dunia. Untuk maju dari alam kaisar suci ke alam kaisar surgawi, Anda perlu memahami kehendak hati dunia dan menciptakan prototipe dunia, yang setara dengan menciptakan dunia kecil, dan semua aturan diintegrasikan ke dalam asal-usulnya. Dunia Banyak orang di alam kaisar suci tidak dapat memahami kehendak hati dunia dan menjadi kaisar surga sepanjang hidup mereka. Asal mula dunia pembuatnya dimurnikan oleh kaisar suci, dan dia dapat menguasai kehendak hati dunia, melahirkan asal mula dunia, dan menjadi eksistensi di alam kaisar langit. Ketika Su Ying Xia mendengar kata-kata Lu Chen, wajah cantiknya penuh dengan senyuman karena kamu membawanya dari alam waktu, kamu dapat membagikannya dan memberikannya kepada siapapun yang kamu inginkan. Lu Chen berkata kalau begitu berikan satu kepada guru keempat dan guru kelima. Dua sisanya akan diberikan kepada dua kaisar pedang di istana kaisar pedang. Tentu saja Lu Chen memiliki motif egois untuk membagikannya seperti ini. Pertama-tama, dia harus mengatur kedua tuannya di tempatnya. Jika dia tidak memberikannya kepada tuannya sendiri, mengapa tidak memberikannya kepada orang luar? Adapun dua yang terakhir diberikan kepada dua kaisar pedang, itu karena orang terkuat di alam kaisar suci adalah Zheng Chunjun dan Luo Junlin. Jika keduanya dipromosikan ke alam kaisar surgawi, mereka pasti akan menjadi yang terbaik di antara kaisar surgawi. He he, Lu Chen kecil, kamu baik sekali kepada guru. Setelah kata-kata itu jatuh, suara seperti lonceng perak datang dari samping, dan seorang gadis eksentrik berbaju biru muncul di tempat itu. Dia memiliki mata yang cerah dan gigi yang putih, dan cantik alami Hua mati. Mata besar Hua Dei yang indah tertuju pada Lu Chen dan berkata sambil tersenyum Lu Chen kecil, guru sangat tersentuh. Saya tidak tahu bagaimana membalasnya. Bagaimana? Bagaimana? Hua Dei ragu-ragu, wajahnya yang cantik memerah, dan dia berkata dengan malu-malu Tuan, bagaimana kalau Anda membalas saya? Jantung Lu Chen berdetak kencang tanpa alasan. Melihat ekspresi malu di wajah tuan keempat, dia tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman dan merasakan firasat buruk di hatinya. Tuan keempat saya selalu belak-belakan. Bagaimana mungkin seorang gadis muda yang telah hidup entah berapa tahun bisa menjadi pemalu. Dan tidak ada sedikitpun rasa malu di mata besar yang sepertinya bisa berbicara itu, melainkan ada sedikit ketajaman di dalamnya. Tuan, lupakan saja, muridku tidak tahan, Lu Chen, seorang pria bertubuh besar, dengan cepat menolak. Katakan padaku, bagaimana kamu bisa membodohi tuannya. Hua Dei membuang ekspresinya yang menawan dan pemalu, berjalan mendekat, meraih telinga Lu Chen, dan berkata dengan kejam Lu Chen kecil, sayapmu telah tumbuh keras, kan? Tuanlah yang bertanggung jawab atas kesalahanmu. Lu Chen berteriak bahwa dia dianiaya Tuan, Anda telah menganiaya saya. Beraninya saya membiarkan Anda disalahkan. Lu Chen hampir menangis. Dia tidak tahu di mana dia menyinggung Tuan keempat. Hua Dei berkata dengan marah, kamu masih mengatakan tidak. Terakhir kali guru datang ke Jie Cheng, dia tidak bisa tidak memarahi saya. Dia juga mengatakan bahwa saya menyesatkan Anda. Jika Anda tidak berperilaku baik di depan guru, Anda mengatakan bahwa aku telah menyesatkanmu. Hua Dei merasa marah saat memikirkan akan dimarahi oleh tuannya beberapa waktu lalu. Tuanku berkata bahwa dia memimpin Lu Chen dengan buruk, balok tengah tidak lurus dan balok bawah berada di luar. Mendengar bahwa kakak senior telah meraih kemenangan besar di Realm City, dia datang untuk berjalan-jalan dan menjaga Lu Chen, seorang murid yang gelisah. Lu Chen buru-buru berkata guru, Anda salah paham. Saya tidak berbicara omong kosong di depan guru. Saya berperilaku sangat baik terakhir kali. Kentut, Hua Dei langsung bersumpah, tetapi ketika dia melihat Lu Chen mengeluarkan asal dunia, ekspresi marah di wajah Hua Dei segera menghilang, dia melepaskan tangannya, dan Lu Chen meluruskan kerah bajunya sambil berpikir, mata melengkung Yue Yaer berkata Lu Chen kecil, kamu sangat baik. Lu Chen mengeluh dalam benaknya bahwa istri majikan keempatnya berubah-ubah. Tapi kata-kata ini hanyalah sesuatu yang berani aku keluhkan di dalam hatiku. Melihat Tuan keempat telah dihibur, Lu Chen akhirnya menghela nafas lega, dan kemudian mengeluarkan tiga sisanya, menyerahkan satu kepada Hua Dei, dan memintanya untuk membantu membawanya ke Tuan kelima, dan memberikan dua sisanya kepada Su Ying Xia untuk diamankan. Berkata Tuan, jika waktunya tiba, mohon beritahu dua kaisar pedang senior untuk datang dan mengambilnya. Baiklah, Su Ying Xia menganggup dan mengambil dua World Origins dari Lu Chen. Lu Chen kecil, jadilah baik dan jangan biarkan guru menyalahkanmu. Jika guru marah, konsekuensinya akan serius. Aku akan melepaskanmu kali ini. Hua Dei menyentuh kepala Lu Chen, dan dengan sekejap kecantikannya, dia meninggalkan kota perbatasan dalam sekejap. Su Ying Xia memandang Lu Chen dan berkata, tidak ada lagi yang bisa dilakukan di kota perbatasan utama ini. Saya akan membawamu ke kota perbatasan kecil. Bagus. Lu Chen mengangguk. Su Ying Xia melambaikan tangannya, menyapu Lu Chen dan menghilang ke kota perbatasan, menuju ke kota perbatasan kecil. Beberapa jam kemudian, Su Ying Xia membawa Lu Chen ke tanda langit. Tanda langit ini lebarnya ribuan mil dan panjangnya puluhan ribu mil. Dibandingkan dengan tanda langit di batas kota utama, tanda langit ini hanya bisa dianggap sebagai retakan kecil. Karena tanda langit kecil tidak besar, kemauan alam pegunungan dan laut sangat kuat, dan sulit bagi orang-orang kuat di tanah suci untuk melintasinya. Tentu saja, orang-orang kuat di alam kaisar suci juga dapat mengambil tindakan melalui tanda langit, sama seperti orang kuat seperti kaisar kota dapat menyerang melalui tanda batas. Aturan segel yang Anda pahami dapat diintegrasikan ke dalam tanda batas, dan tanda batas dapat diperbaiki, kata Su Ying Xia saat lapak tangannya bersinar dengan cahaya ilahi dari segel dan menyatu dengan tanda langit. Setelah cahaya ilahi penyegel diintegrasikan ke dalamnya, tanda batas dengan cepat menutup di kedua sisi. Ada prajurit lain yang memiliki kemampuan menyegel di kota kecil. Tugas mereka adalah memperbaiki tanda langit, tetapi mereka pasti tidak secepat Anda. Anda dapat mengikuti mereka untuk memperbaiki tanda langit. Setelah kemenangan di Boundary City kali ini, Master ada juga waktu untuk memperbaiki tanda batas lainnya. Aku tahu Lucen mengangguk. Su Ying Xia baru saja memberi Lucen sarana untuk menyegel tanda langit, bangkit dan membawa Lucen ke kota perbatasan terapung yang jaraknya ribuan mil, lalu pergi dalam sekejap. Lucen berjalan menuju kota perbatasan, diam-diam menantikannya, bertanya-tanya orang familiar mana yang akan dia temui di kota perbatasan ini. Ketika Lucen mendekati kota perbatasan, tiba-tiba tirai cahaya setinggi langit menyelimuti seluruh kota perbatasan. Wee hao! Di tembok kota yang mengjulang tinggi, sekelompok tentara yang memegang tombak muncul, menatap Lucen dengan waspada. Meskipun Lucen tidak memiliki aura ibel 15 surgawi di tubuhnya, orang-orang di kota perbatasan tidak berani gegabuh. Nama saya Lucen, dan saya di sini untuk melapor ke Boundary City. Lucen memandang penjaga di atas dan berkata, Lucen, nama ini sepertinya familiar, gumam sekelompok tentara. Kamu adalah Lucen yang meminta cuti selama beberapa dekade. Di tembok kota, sekelompok penjaga menatap mata mereka dengan aneh, dan kemudian penghalang membuka portal dan berkata, masuk. Para penjaga memandang Lucen dengan simpati yang kuat. Meskipun mereka belum pernah bertemu Lucen, mereka sangat akrab dengan reputasinya. Lucen telah cuti selama beberapa dekade dan terkenal di Jiecheng. Mereka belum pernah melihat rekrutan yang sombong. Selain itu, beberapa jenderal di kota perbatasan sangat tidak puas dengan Lucen. Lucen memamerkan tubuhnya dan sampai ke tembok kota, dia melirik ke beberapa orang. Pria kekar di kepala berada di alam Tianzun, sementara prajurit lainnya masih di alam kesempurnaan tertinggi. Karena ini adalah kota perbatasan kecil, kebanyakan dari mereka berada di alam tertinggi. Prajurit dari alam Jiutian dan Sanhai yang telah mencapai alam tertinggi harus datang ke kota perbatasan untuk mengabdi selama 100 tahun. Ketika Lucen melihat mereka, beberapa orang juga melihat ke arah Lucen, dengan sedikit rasa ingin tahu di mata mereka. Ketika daftar orang yang memasuki kota dikirim beberapa dekade yang lalu, Lucen masih berada di level tertinggi setelah beberapa dekade dia datang ke kota batas, dia sudah berada di alam tingkat surgawi. Diperkirakan dia adalah murid inti dari kekuatan besar tertentu, atau keturunan dari pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar tertentu. Dia takut mati di kota perbatasan, jadi dia hanya datang ke kota perbatasan setelah budidayanya mencapai level tersebut dari Tianzun. Ketika perang perbatasan terjadi di kota perbatasan kecil, sebagian besar supremes biasanya mati. Saudaraku, aku termasuk bawahan siapa? Lucen memandang pemimpinnya, pria berjanggut kekar, dan bertanya. Meskipun dia datang ke Boundary City, Lucen sangat asing dengan Boundary City dan tidak tahu siapa komandannya ke. Wu Tihan pria berjanggut itu mengepalkan tinjunya ke arah Lucen dan berkata, kamu telah ditugaskan atas perintah kaisar Su King Yao. Ketika Wu Tihan berbicara tentang Su King Yao, matanya penuh rasa hormat. Su King Yao adalah satu-satunya kaisar di kota Xiao Ji yang dapat bersaing dengan kaisar rilem. Reputasinya di kota Xiao Ji lebih besar daripada beberapa ahli kaisar rilem. Gadis itu Su King Yao Gu Mamlu Chen di dalam hatinya, dengan warna aneh di matanya. Ada kebetulan seperti itu di dunia. Terakhir kali dia bertemu seseorang dari klan Ibel 15 abadi di surga 5 elemen, dia berbicara beberapa patah kata tentang Su King Yao. Tanpa diduga, ketika dia datang ke kota Xiao Ji kali ini, dia benar-benar berada di batas yang sama kota sebagai Su King Yao, dan ditugaskan kebawahan pihak lain. Lucen terus bertanya Saudara Tihan, saya baru saja datang ke Jie Cheng dan saya sama sekali tidak mengenalnya. Bisakah Anda membawa saya ke rumah Su King Yao? Oke, Wu Tihan sangat antusias dan setuju tanpa berpikir. Dia menoleh untuk melihat orang-orang di belakangnya dan berkata, kalian jaga perbatasan kota. Saya akan membawa Saudara Lucen ke kediaman kaisar Su King Yao. Wu Tihan membawa Lucen pergi. Dalam perjalanan, dia mengingatkannya Lucen, berhati-hatilah saat melihat Su King Yao. Wu Tihan memandang Lucen dengan ekspresi simpati. Mengapa? Su King Yao sedang mengalami menopause dan memiliki temperamen yang tidak menentu. Wu Tihan tersandung dan hampir jatuh dari udara. Lucen pasti terlalu berani untuk menjadi seorang kaisar dengan perut yang penuh bekas luka. Wu Tihan kembali sadar dan tiba-tiba berpikir bahwa Lucen bisa meminta izin, dan temperamennya luar biasa. Dia mungkin tuan muda dari suatu keluarga berkata, tidak apa-apa. Keduanya terbang melintasi batas kota untuk beberapa saat, dan segera tiba di depan sebuah rumah megah dengan tulisan Su Mansion tertulis di pelakatnya. Wu Tihan menunjuk ke Mansion dan berkata, ini adalah kediaman kaisar Su King Yao. Saudara Lucen, kamu bisa masuk sendiri. Aku tidak akan menemanimu masuk. Aku harus berpatroli di kota. Terima kasih, Saudara Tihan. Sama-sama Wu Tihan melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Lucen melirik ke arah Mansion dan berjalan masuk. Begitu dia sampai di pintu, dua penjaga di sebelahnya mengulurkan tangan mereka dan menghentikan Lucen. Mereka berkata tanpa ekspresi berhenti di sini, apakah kamu punya izin? Lucen, datang dan lapor, kata Lucen dengan malas. Kamu adalah Lucen. Mata kedua penjaga itu tiba-tiba melebar. Mereka sepertinya pernah mendengar tentang Lucen yang tidak masuk kerja, dan berkata, tunggu sebentar, saya akan segera melaporkannya. Setelah penjaga selesai berbicara, dia buru-buru masuk untuk melapor. Dengan kualifikasi seorang penjaga, tidak mungkin mengirim pesan secara langsung ke Su King Yao, dan tidak ada kristal pesan. Dia harus masuk dan melapor. Tetapi ketika dia berbalik, suara dingin terdengar di telinganya biarkan dia masuk. Ini adalah rumah besar Su King Yao, dan setiap gerakan berada dalam lingkup pemikiran spiritual Su King Yao. Jauh di dalam mansion, Su King Yao melihat penampilan Lucen melalui pikiran spiritualnya. Mata sipit Phoenix merahnya sedikit menyipit. Su King Yao memegang pipinya yang harum di tangannya, sedikit mengayunkan jari gioknya yang ramping, memikirkan bagaimana cara menghukum Lucen. Setelah tiga detik, ekspresinya berubah, dan dia punya ide bagus. Di pintu, penjaga itu berbalik, memandang Lucen dan berkata, Jenderal Su ingin Anda masuk. Bagus. Lucen melangkah masuk dan masuk. Saat dia masuk, dia tiba-tiba teringat bahwa dia tidak tahu di mana Su King Yao berada. Tapi tidak perlu bertanya. Sebelum dia pergi jauh, sekelompok penjaga agung tiba, mengelilinginya, dan mengarahkan tombak mereka ke arahnya, ujung tombaknya mengeluarkan cahaya dingin yang menakutkan. Orang-orang ini semua berada di alam Tianzun, dan beberapa aura menimpa Lucen, tetapi Lucen tidak merasakan banyak tekanan. Karena Lucen bahkan bisa mengabaikan aura kaisar, apalagi itu hanya aura kaisar. Seorang penjaga memegang pistol panjang, mengarahkannya ke leher Lucen, dan berkata dengan ekspresi jahat di wajahnya, Siapa kamu? Siapa yang memintamu untuk masuk ke Sumanshan? Lucen merentangkan tangannya dan berkata, Nama saya Lucen, dan saya di sini untuk melapor. Jangan membuat alasan, jika kamu masuk ke rumah kaisar tanpa izin, tangkap dia dulu dan beri dia seratus cambukan. Pemimpin penjaga berkata langsung seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Lucen, atau tidak membutuhkan alasan. Su King Yao menyilangkan tangannya, wajahnya yang cantik seperti batu giyok, dan penampilannya sangat memukau. Ketika dia melihat pemandangan di luar, sudut mulutnya melengkung dengan sedikit rasa bangga. Sejak pencuri kecil Lucen jatuh ke tangannya, dia tentu ingin dia menderita. Lucen memandang ke arah penjaga yang galak itu. Secara logika, penjaga itu seharusnya tahu tentang dia. Terlihat dari ekspresi para penjaga di dua stasiun sebelumnya bahwa kebanyakan orang tahu bahwa dia telah mengambil cuti selama beberapa dekade. Namun para penjaga di depannya mengabaikan namanya dan tidak segan-segan menuduhnya pandai di mansion. Ada pun siapa yang mengizinkan mereka melakukan ini, sudah jelas siapa yang mengizinkan mereka melakukan ini. Lucen tidak menyangka gadis ini akan memukulnya sebelum dia melihat Su King Yao. Namun, ini juga sejalan dengan gaya pihak lain, karena master pertama dan master keempat menggunakan tubuhnya untuk melawan Su King Yao. Melihat sekelompok penjaga mendekat, Lucen bahkan tidak bergerak, dan berkata dengan malas saya menyarankan Anda untuk tidak bergerak. Ada orang di atas saya. Pernahkah Anda memikirkan konsekuensinya sebelum menyentuh saya? Kata-kata Lucen membuat sekelompok penjaga membeku di tempat. Secara umum, ketika seseorang dituduh masuk tanpa izin di sebuah rumah besar, orang lain akan membantah atau melawan. Namun, orang di depannya malah tidak berkutik dan hanya mengatakan bahwa ada seseorang di atasnya. Kamu juga tahu bahwa aku telah meminta cuti selama beberapa dekade, dan tidak ada yang berhasil memintanya. Selain itu, aku datang ke Jie Cheng untuk jalan-jalan, bukan untuk bermain-main denganmu. Lucen melambai pada mereka dengan wajah keren. Dia melambaikan tangannya dan berkata cepat dan panggil Su King Yao keluar. Lucen menatap mereka dengan arogan, Wah, kamu ingin aku mengulanginya untuk kedua kalinya? Itu membuatku marah. Aku akan membuatmu berjalan-jalan tanpa makanan. Sekelompok penjaga tercengang. Pria di depan mereka tampak seperti pesolek legendaris. Meskipun mereka membenci pesolek seperti itu, seperti yang dikatakan pihak lain, mereka dapat dengan mudah menghilang ke dunia tanpa ada yang menyadarinya. Su King Yao mengerutkan kening, dan dia juga tercengang dengan tindakan Lucen yang masuk akal. Awalnya, menurut karakter arogan pria ini, dia harus melawan apapun yang terjadi, jadi tepat bagi penjaga yang berpengalaman untuk menyuruhnya menjadi seorang pria bahwa ada seseorang di belakangnya. Namun, ini bukanlah arogansi yang berbeda. Su King Yao ingat bahwa ada dua pria kuat misterius di belakang pria ini. Hanya sedikit pemikiran spiritual yang setara dengan alam dewa surgawi agung. Untuk beberapa alasan, Su King Yao selalu merasa bahwa orang yang menggunakan tubuh pria ini untuk melawannya adalah permaisuri tersegel Su Ying Xia, tapi menurutnya tidak mungkin. Orang ini lahir di sepuluh alam, bagaimana dia bisa diterima sebagai murid oleh permaisuri tersegel? Sepertinya saya hanya bisa tampil secara langsung. Panggilan, angin sepoi-sepoi bertiup, dan Su King Yao berdiri di langit, dengan wajah cantik dan lembut, tubuh anggun, dan mata hitam putihnya menatap dingin ke arah Lucen. Para penjaga di sekitarnya menghela nafas lega ketika mereka melihat penampilan Su King Yao. Sejujurnya, mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi leluhur generasi kedua. Lucen melihat Su King Yao muncul dan menatap wajah tanpa cacat itu. Harus dikatakan bahwa Su King Yao memiliki pesona samar yang dapat membangkitkan keinginan makhluk laki-laki untuk menaklukkan sebelumnya. Sangat dingin dan menyendiri. Lucen memandang Su King Yao dan berkata gadis kecil, kamu akhirnya bersedia melepaskannya. Saya pikir kamu tidak berani melihat saya. Saat pertama kali bertemu Su King Yao, dia adalah penguasa surgawi yang agung, tetapi dia hanyalah seorang raja kecil. Pada saat itu, Su King Yao seperti dewa di dalam hatinya. Sekarang kita bertemu lagi, meskipun kekuatan Su King Yao telah meningkat pesat dan dia telah naik ke ranah kaisar, kekuatannya juga telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Dia bahkan menghabisi beberapa kaisar beberapa waktu lalu. Sekarang menghadapi Su King Yao, Lucen tidak merasakan tekanan sama sekali. Kata-kata Lucen yang tidak menunjukkan rasa hormat sama sekali, mengejutkan penjaga di sampingnya. Dia tertegun dan merasa telinganya berhalusinasi. Beraninya Lucen, yang telah cuti selama beberapa dekade, berani memperlakukan kaisar Su King Yao begitu saja. Su King Yao memancarkan rasa dingin yang tak ada habisnya, seolah-olah dia telah berubah menjadi gunung es, menyebabkan suhu di sekitarnya turun tajam. Ekspresi marah muncul di matanya, dan dia memarahi Lucen, jangan lupakan identitasmu. Kamu adalah anggota dari legiunku. Prajurit, tunjukkan rasa hormat kepadaku. Su King Yao tahu bahwa Lucen sangat arogan. Ketika dia masih seorang raja kecil, dia menyinggung banyak orang suci dan raja suci. Sekarang dia telah dipromosikan ke alam surgawi, akan aneh jika tidak menjadi sombong. Lucen menjawab dengan malas ada seseorang di atasku. Wajah cantik Su King Yao tertutup embun beku, dan dia berkata dengan dingin saya tidak peduli jika ada seseorang di belakang anda. Jika anda mencapai tingkat tertinggi, anda harus datang ke kota perbatasan untuk mengabdi selama seratus tahun. Ini adalah aturan yang ditetapkan bersama oleh beberapa kaisar. Tidak peduli siapa yang mendukungmu, kamu tidak bisa melanggar aturan. Ada seseorang di atasku ulang Lucen secara mekanis. Mata indah Su King Yao berkobar-kobar, dan wajahnya penuh amarah. Lucen memandang Su King Yao dan berkata, saya datang ke Boundary City untuk jalan-jalan, bukan untuk mendengarkan perintah anda. Setelah mengatakan itu, dia melemparkan token langsung ke Su King Yao. Su King Yao mengambil tanda itu dan melihat bahwa itu adalah tanda dari Permaisuri Phoenix Suci. Meskipun dia adalah seorang kaisar, dia merasa sedikit terkejut di dalam hatinya Permaisuri Phoenix. Lucen melihat perubahan luar biasa di wajah wanita itu dan berkata sambil tersenyum, sekarang kamu tahu siapa Tuanku. Jika kamu mempersulitku, aku akan meminta Tuhan untuk mengalahkanmu. Ngomong-ngomong, aturlah kamar yang lebih baik untukku. Aku datang ke Boundary City setelah perjalanan jauh. Aku sedikit lelah dan butuh istirahat. Karena saya ditugaskan di bawah komando anda, anda harus bertanggung jawab terhadap saya dan tidak membiarkan saya dianiaya. Anda harus memanjakan saya ketika saya dianiaya. Jika saya tidak bahagia, anda harus membuat saya bahagia. Jika saya dalam bahaya, anda harus melindungiku. Yang terbaik adalah mengatur kamarku di sebelah kamarmu, sehingga kamu dapat melindungiku kapan saja dan di mana saja. Lucen mengajukan segala macam permintaan kasar. Mata Aprikot Su King Yao melebar, tubuhnya yang halus hancur, dan dia hampir mengeluarkan seteguk darah lama. Mungkinkah orang ini mengajukan permintaan yang lebih kasar? Apakah ini tentara yang ditugaskan padanya, atau paman yang ditugaskan padanya? Ekspresi penjaga di sebelahnya menjadi sangat menarik. Pada saat yang sama, dia mengagumi keberanian Lucen karena berani mengajukan begitu banyak tuntutan yang tidak masuk akal kepada kaisar Su King Yao. Su King Yao membutuhkan setengah menit untuk mencerna kata-kata Lucen. Dia menatap Chen Lu dengan ekspresi muram dan mengertakkan gigi dan berkata, apakah kamu ingin memasukkanmu ke kamarku? Su King Yao bersumpah bahwa dia belum pernah melihat pria yang begitu tidak tahu malu. Dia sebenarnya mengajukan begitu banyak tuntutan padanya. Bahkan jika dia adalah murid permaisuri Divine Phoenix, dia membuatnya kesal dan memberinya pelajaran permaisuri Divine Phoenix akan melakukan ini untuk ini. Lucen memegang dagunya dan berkata, meskipun pria dan wanita tidak intim, itu bukan tidak mungkin. Hanya saja aku sedikit dirugikan dan aku memanfaatkanmu. Lucen menatap Su King Yao yang mengatakan bahwa kamu mengambil keuntungan, yang membuat pembuluh darah Su King Yao menyembul, tinjunya mengepal, dan dia berkata dengan dingin apakah kamu ingin aku menidurkanmu di tempat tidurku? Apakah ini baik-baik saja? Bukankah ini buruk? Mata Lucen menunjukkan sedikit harapan. Melihat ekspresi penuh nafsu seseorang, Su King Yao tidak tahan lagi. Dia melepaskan tekanan kuat dari seluruh tubuhnya dan berkata dengan marah jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, nama keluarga ku tidak lagi menjadi Su. Kali ini, Su King Yao benar-benar tersinggung oleh Lucen. Tekanan mengerikan menyelimuti sekitar seratus ribu mil, dan semua orang bisa merasakan kemarahan dalam aura ini. Di kota perbatasan, semua orang mengangkat kepala dan melihat ke arah rumah Su dengan kebingungan, bergumam pada diri mereka sendiri, yang telah membuat marah permaisuri cantik ini. Su King Yao turun dari udara selangkah demi selangkah, menatap Lucen sambil mencibir, dan menyapa Chen Lu dengan tangan putih tepat di wajahnya. Sialan, kamu sedang bermain dafa. Hati Lucen tergerak, dan Su King Yao benar-benar kesal padanya. Tapi Lucen tidak takut. Su King Yao tidak lebih dari Kaisar, dan kekuatannya jauh lebih rendah darinya. Dia segera melepaskan aura aturan dan langsung menghancurkan tekanan Su King Yao-Su King Yao, dan rasa menahan diri yang besar memenuhi ruang di sekitarnya. Su King Yao merasakan kekuatan penguncian, seolah-olah ada rantai padat yang mengunci tubuhnya tanpa terlihat. Merusak, seluruh tubuh Su King Yao mekar dengan cahaya iblis, dan bila sihir berkumpul, menghancurkan kekuatan aturan di sekitarnya. Sangat kuat, sedikit lebih kuat daripada saat Peng Tianyi tidak menerobos Kaisar Agung. Lucen merasakan kekuatan perlawanan dan melepaskan seluruh kekuatannya untuk menekan Su King Yao. Su King Yao merasakan rasa ngeri yang kuat di hatinya. Awalnya, dia melihat bahwa Lucen tidak lebih dari seorang penguasa surgawi biasa, dan tidak mudah baginya untuk menghadapinya sebagai seorang Kaisar tidak sesederhana itu sama sekali, dan pihak lain justru menekannya. Wajah cantik Su King Yao penuh dengan ketidakpercayaan. Warisan 16 aturan Tianzunnya tidak dapat menekan Tianzun biasa. Tetapi saat ini, Su King Yao tidak dapat lagi memperlakukan Lucen sebagai penguasa surgawi biasa. Pihak lain setidaknya adalah seorang Kaisar, tetapi karena dia belum meningkatkan kultifasinya hingga sempurna, dia mengeluarkan ilusi penguasa surgawi biasa. Para penjaga di dekatnya melihat pemandangan ini dengan kaget. Meskipun mereka tidak terpengaruh oleh aturan keduanya, mereka dapat melihat bahwa Kaisar Su King Yao telah ditekan. Mungkinkah orang bernama Lucen ini juga seorang Kaisar? Lucen mengerahkan semua aturan untuk menekannya, tetapi Su King Yao tidak bisa melawan sama sekali. Lucen berjalan ke arahnya, mencubit wajah cantiknya, dan berkata sambil tersenyum si cantik Su, bagaimana menurutmu, apakah kamu ingin melakukan sesuatu padaku? Su King Yao menatap Lucen dengan marah, hampir menyemburkan api. Orang pembawa sial ini benar-benar mencubit wajahnya. Para penjaga di dekatnya juga tercengang, tetapi mereka pergi dengan bijak. Mereka tidak pernah berpikir untuk menyelamatkan Kaisar mereka. Hanya bercanda, mereka berada ribuan mil jauhnya dari Kaisar, dan bahkan Kaisar Su King Yao pun ditekan. Alasan mengapa mereka pergi juga sangat sederhana, karena mereka tidak berani melihat adegan memalukan Kaisar Su King Yao dan takut dihakimi di kemudian hari. Biarkan aku pergi, Su King Yao berteriak dengan marah. Meskipun dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, dia bisa berbicara. Mengapa aku harus mendengarkanmu? Lucen menggelengkan kepalanya, lalu meraih tangan kecil Su King Yao, membelainya dengan lembut, dan menggoda tangan kecil yang putih dan lembut, terasa sangat nyaman saat disentuh. Wajah Su King Yao tiba-tiba memerah, dia terkejut dan marah. Izinkan aku bertanya padamu, apakah kamu punya pacar? Lucen bertanya. Itu bukan urusanmu, kata Su King Yao dengan marah. Lucen terus tersenyum dan berkata aku tidak berpikir begitu ketika aku melihatmu. Kamu memiliki temperamen yang buruk, siapa yang ingin bergaul denganmu? Hei, seseorang datang. Ketika Lucen hendak terus menggoda Su King Yao, dia tiba-tiba merasakan aura yang sangat tajam datang dari kejauhan. Dia segera melepaskan Su King Yao, begitu dia bebas, dia berjalan menjauh dari Lucen dan menatap Lucen mata Chen dipenuhi amarah, tapi dia tidak berani mengambil tindakan. Di kejauhan, seberkas cahaya melintas, dan suara pedang bersiul terdengar tanpa henti. Seorang wanita berpakaian putih datang ke mansion dengan pedang terbang di kakinya. Ini juga seorang wanita cantik dengan penampilan dan kultivasi. Dia memiliki sosok yang berapi-api dan kulit yang bagus seperti salju. Niat pedang emasnya yang bersinar sepertinya mampu menembus dunia. Lucen tercengang saat melihat wanita ini, karena dia adalah seorang kenalan. Ruan Chen Suang adalah bintang baru yang paling menonjol di Istana Kaisar Pedang dan murid kebanggaan Kaisar Pedang Seng Chunjun. Lucen melihat niat pedang mengalir satu demi satu, merasakan hawa dingin dan merinding di sekujur tubuhnya. Inilah maksud pedang Zouk Chen tertinggi. Halo, kakak senior Ruan, kita bertemu lagi, kata Lucen sambil mengepalkan tinjunya ke arah pihak lain. Um, Ruan Chen Suang mengangguk sedikit, lalu matanya tertuju pada Su King Yao, dan berkata dengan dingin kamu mengambil tindakan terhadap adik laki-lakiku. Ruan Chen Suang adalah jenderal wanita lain yang memimpin kota Jie. Dia tahu bahwa Lucen akan datang ke kota Jie sebelumnya, jadi dia meminta bawahannya untuk memperhatikan pergerakan dan memberi tahu dia jika mereka menemukan Lucen datang ke kota Jie. Setelah Wu Tihan mengirim Lucen ke kediaman Su King Yao, dia pergi untuk melaporkan Ruan Chen Suang. Ini juga alasan mengapa Wu Tihan dan yang lainnya mengira Lucen tidak datang ke kota perbatasan, tetapi mereka menyinggung beberapa jenderal. Ruan Chen Suang merasakan aura Su King Yao sebelumnya, dan ada kemarahan yang ekstrim di aura tersebut. Dia mengira Su King Yao sedang menyerang Lucen, jadi dia segera bergegas. Su King Yao jelas tidak menyangka bahwa Ruan Chen Suang, yang tidak pernah ikut campur dalam urusan orang lain, akan muncul, apalagi dia mengenal Lucen. Bukan dia yang menyerang Lucen sebelumnya, tetapi Lucen yang menyerangnya, tapi pemandangan itu sangat mengganggunya. Karena malu, dia mendengus dan membodohinya. Adik laki-laki, ikut aku, Ruan Chen Suang berbalik dan menatap Lucen dan berkata, Kakak senior, tidak perlu. Lucen menolak kebaikan Ruan Chen Suang dan tersenyum Su King Yao dan saya sudah saling kenal selama beberapa dekade, dan kami dianggap teman lama. Saya di sini bersamanya. Ketika Su King Yao mendengar bahwa Ruan Chen Suang akan mengambil Lucen, matanya menunjukkan kegembiraan, tetapi Lucen menolak, dan wajahnya tiba-tiba berubah jelek, seolah-olah dia telah menelan telur busuk. Tidak apa-apa, Ruan Chen Suang mengangguk sedikit, lalu memandang Su King Yao dan berkata, adik laki-laki punya alasan untuk meminta izin. Sebaiknya kamu tidak menindas adik laki-lakiku. Ruan Chen Suang, apa menurutmu aku takut padamu? Teriak Su King Yao dengan wajah dingin. Ruan Chen Suang baru saja dipromosikan menjadi raja. Dia hanya menjadi jenderal karena niat pedangnya yang kuat dan nilai kontribusinya yang tinggi. Namun, dia tidak takut pada pihak lain. Kedua belah pihak sebenarnya memiliki kekuatan dan status yang sama mengancamnya dengan bahasa atasan. Dia sudah mengalami depresi sebelumnya, tetapi sekarang dia semakin tertekan. Menghadapi Ruan Chen Suang, dia secara langsung menunjukkan keagungan Kaisar. Kamu harus memahami bahwa paksaanmu tidak banyak berpengaruh padaku, tetapi niat pedangku cukup untuk mengancamu. Ruan Chen Suang memandang Su King Yao dengan matanya yang indah dan berkata dengan nada yang kuat, Anda bisa melawan Kaisar. Menimbulkan ancaman adalah kepercayaan diri Ruan Chen Suang. Adik laki-laki, jika kamu ditindas oleh Su King Yao, datanglah padaku dan aku akan mendukungmu. Kata Ruan Chen Suang kepada Lu Chen, menginjak pedang terbang dan pergi. Pernahkah kamu mendengar apa yang dikatakan kakak perempuanku? Lu Chen memandang Su King Yao dan berkata sambil tersenyum meskipun kamu adalah seorang Kaisar, kamu bukan tandingan kakak perempuanku. Melihat wajah bangga Lu Chen, Su King Yao mendengus dan menoleh. Ngomong-ngomong, aturlah kamar terpisah untukku. Aku ingin istirahat. Su King Yao mengabaikan Lu Chen, berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Lu Chen melihat pihak lain tidak berbicara, jadi dia mengikuti jejak pihak lain, satu demi satu, dan sampai ke halaman. Ini halamanku. Su King Yao berbalik dan berkata dengan marah kepada Lu Chen. Lu Chen menyentuh hidungnya dan berkata dengan bingung bukankah kamu mengatur agar aku tinggal di halaman rumahmu. Su King Yao memandang Lu Chen sambil mencibir. Dia tidak pernah mengatakan apapun tentang mengaturnya di halaman rumahnya. Lu Chen berkata kamu tidak berbicara, jadi kamu jelas-jelas mengundang saya untuk tinggal bersamamu. Su King Yao memuntahkan darah dan seluruh tubuhnya berantakan. Bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu di dunia ini? Kamu pergi ke samping. Su King Yao menunjuk ke halaman di sebelahnya. Di bound dari Siti, semuanya bergantung pada kekuatan. Dia tidak bisa mengalahkan lawan dan hanya bisa membiarkan lawan memanfaatkannya. Oke, Lu Chen menganggup dan berkata, saya memang sedikit lelah. Setelah saya istirahat, kita akan berbicara di malam hari dengan cahaya lilin. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia langsung pergi. Su King Yao terguncang dan memutar matanya, bertanya-tanya siapa yang ingin berbicara denganmu di malam hari. Su King Yao dengan cepat mengelak dan menghilang, hilang dari pandangan dan pikiran. Dalam sekejap, Lu Chen telah berada di kota perbatasan selama setengah bulan dan pada dasarnya tidak mengganggunya. Hal ini membuat Su King Yao merasa sedikit lega. Dia tidak tahu bahwa Lu Chen telah meninggalkan mansion dan sekarang di rumah Ruan Chen Suang. Di suatu ruangan, seorang pria dan seorang wanita sedang duduk dengan tenang. Lu Chen memegang kristal memori di tangannya dan memainkannya. Informasi di dalamnya mencakup suku kelelawar emas dan suku hantu hidup adalah musuh yang menghadapi kota batas. Suku kelelawar emas dibentuk oleh kelelawar yang bermutasi secara alami ahli dalam kekuatan magis sonic dan para pejuang yang tidak mampu menahan jiwa mereka. Ketika kekuatan magis sonic jatuh, gelombang emas membentang sejauh ribuan mil dan yang paling buruk, roh dan wujudnya hancur. Kelelawar emas ditakuti di medan perang. Hanya sedikit orang yang mampu menahan serangan jiwa dan kebanyakan dari mereka tidak bisa. Tentu saja, mereka juga memiliki kelemahan. Tubuh fisik klan kelelawar emas adalah yang paling rendah di antara Ibel 15 surgawi. Mirip dengan tikus void, dibandingkan dengan alam yang sama, tidak sebaik tubuh manusia Bad Sky Demon, Anda harus memiliki kemampuan untuk mendekat. Jika mereka tidak bisa dipromosikan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Lucen telah melihat suku kelelawar emas. Ketika dia bertarung untuk jimat giok dari alam rahasia, dia bertemu dengan salah satunya. Kelelawar emas mengeluarkan jeritan yang menusuk, dan kekuatan gelombang suara berubah menjadi riak emas yang menutupinya, menyebabkan puluhan orang-orang di alun-alun menderita berbagai tingkat rasa sakit. Suku hantu hidup sangat berbeda dengan setan kahyangan, bentuk tubuh suku hantu hidup tidak jauh berbeda dengan manusia, hanya saja mereka umumnya bertubuh tinggi, memiliki wajah dan taring berwarna hijau, serta terlihat sangat garang. Hantu yang hidup sangatlah kuat, begitulah cara mereka menghancurkan musuhnya. Saat melawan mereka, Anda tidak boleh diserang dari jarak dekat, karena lengan mereka dapat dengan mudah merobek orang menjadi dua. Saat melawan suku hantu hidup, Anda harus berdiri jauh dan melepaskan mantra. Kecuali jika Anda merasa kuat secara fisik, Anda bisa melawan suku hantu hidup dari dekat. Tentu saja, sebagian besar pejuang yang menganggap dirinya tak tertandingi memiliki rumput di kuburan mereka yang tingginya puluhan kaki. Ruan Chen Suang tiba-tiba mengeluarkan sebuah pelakat giyok putih dan menyerahkannya kepada Lu Chen, sambil berkata, Ngomong-ngomong, Saudara Junior, aku serahkan ini padamu. Lu Chen melihat ke pelakat giyok dan berkata, Kakak senior, apa ini? Ruan Chen Suang menjelaskan tablet giyok yang mencatat pencapaian militer. Setelah Anda menghabisi Ibel 15 langit, Anda akan secara otomatis menyerap sinar jiwa ke dalam tablet giyok. Tergantung pada kekuatan Ibel 15 langit, itu dapat diubah menjadi jumlah yang berbeda-beda prestasi militer. Misalnya, jika kamu menghabisi Ibel 15 surgawi alam tertinggi, kamu bisa mendapatkan seribu hingga dua ribu manfaat pertempuran. Menghabisi monster Tianzun bisa memberimu pahala perang mulai dari sepuluh ribu hingga dua puluh ribu. Menghabisi monster setingkat kaisar bisa menghasilkan lebih dari seratus ribu pahala pertempuran. Pahala militer yang diperoleh dapat ditukar dengan hal-hal yang diperlukan di ruang Donghuang. Lu Chen mendengar bahwa itu adalah sesuatu untuk mencatat eksploitasi militer, tetapi sebenarnya dia tidak membutuhkannya, karena dia tidak memerlukan eksploitasi militer untuk mengambil sesuatu dari ruang Donghuang. Karena itu, meskipun dia tidak perlu melakukannya, dia tidak bisa melalui pintu belakang secara terbuka. Jika beritanya tersebar, itu akan berdampak pada reputasi guru. Lu Chen berpikir sejenak dan mengambil pelakat Giok dari ruang Chen Suang. Secerca pemikiran spiritual tercetak di atasnya, membentuk hubungan dengan pelakat Giok. Itu menunjukkan nol pencapaian militer dan nomor pelakat Giok adalah Ruan Chen Suang berkata setelah pemilik tablet Giok meninggal, manfaat pertempuran di tablet Giok akan secara otomatis hilang, dan manfaat pertempuran yang diperoleh juga dapat didistribusikan kepada orang lain. Ada daftar kontribusi di tengah alun-alun kota batas, yang mencatat 10 ribu prajurit teratas dengan eksploitasi militer terbanyak. Ini adalah simbol kehormatan. Jika Anda ingin orang lain menghormati Anda di kota batas, Anda harus bergegas ke peringkat teratas dalam eksploitasi militer. Terima kasih, kakak perempuan, karena telah menghilangkan kebingungan ini. Lu Chen mengepalkan tinjunya ke arah Ruan Chen Suang dan segera berdiri. Ruan Chen Suang berkata kita semua berasal dari sekte yang sama, jadi sama-sama. Jika Anda ingin berterima kasih kepada saya, saya berterima kasih kepada Anda. Dengan bantuan pedang pembasmi dewa, saya dapat mencapai tingkat pedang Zog Chen berniat dalam beberapa dekade. Ini juga alasan mengapa Ruan Chen Suang begitu baik pada Lu Chen. Adik laki-laki, kenapa kamu tidak datang di bawah panji tentara Fei Shuangku? Aku khawatir wanita itu akan memakaikan sepatu kecil untukmu. Wanita yang dikatakan Ruan Chen Suang secara alami mengacu pada Su King Yao. Lu Chen tersenyum dan berkata dengan ekspresi percaya diri di wajahnya kakak senior, kamu terlalu khawatir. Jika gadis itu ingin memakaikan sepatu kecil untukku, aku khawatir dia tidak bisa melakukannya. Oh, Ruan Chen Suang melihat ekspresi percaya diri di wajahnya dan tidak tahu dari mana rasa percaya diri itu berasal. Lu Chen melepaskan sinar niat pedang, seperti cahaya bulan putih yang melintasi angkasa, memancarkan aura tajam yang tak tertandingi, tapi itu hanya bertahan beberapa detik sebelum menghilang. Mata indah yang mulia Zog Chen Ruan Chen Suang sedikit menyusut, hatinya sedikit terganggu, dan dia berkata dengan kaget adik laki-laki, kamu sebenarnya juga menghormati maksud pedang Zog Chen. Ruan Chen Suang berkata dalam hatinya bahwa dia tidak serius, tapi itu bohong, karena terakhir kali mereka bertemu di Istana Kaisar Pedang, adik laki-lakinya bahkan belum mencapai level senior, dan dia sudah berada di tahap akhir, tingkat senior. Sekarang, beberapa dekade kemudian, adik laki-lakinya persis seperti dia, dan niat pedangnya telah mencapai tingkat kesempurnaan. Lu Chen menyentuh hidungnya dan berkata sambil tersenyum, saya pergi ke dunia waktu. Ruan Chen Suang mendengar kata-kata alam waktu. Meskipun dia tidak berada di kota utama, dia telah mendengar rumor tentang alam waktu. Ternyata Lu Chen pernah ke alam waktu dengan cepat. Ruan Chen Suang kembali sadar, senyuman tipis muncul di wajah cantiknya, dan berkata adik laki-laki, niat pedangmu telah mencapai kesempurnaan tertinggi, dan kamu tidak terkalahkan di bawah level kaisar. Bahkan mungkin wanita itu Su King Yao tidak lawanmu. Sepertinya aku terlalu memikirkannya. Ruan Chen Suang berpikir bahwa terakhir kali dia masuk ke rumah Su King Yao, dia melihat wajah wanita itu penuh amarah, tetapi dengan rona merah yang tidak normal di wajahnya. Mungkin bukan Su King Yao yang memberi pelajaran pada Lu Chen, tetapi Lu Chen yang menindas Su King Yao. Dia awalnya pergi untuk memperingatkan Su King Yao, tetapi secara tidak sengaja, dia membantu pihak lain mengatasi rasa malunya. Lu Chen tersenyum dan tidak menjelaskan apapun. Dia hanya berkata, kakak senior, saya pamit. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia meninggalkan rumah Ruan Chen Suang. Dua menit kemudian, Lu Chen sampai di jalan-jalan di luar kota. Dia sampai di alun-alun yang luas. Ini adalah pusat kota, sangat ramai, dengan orang-orang datang dan pergi kotak itu. Di papan buletin, tercatat 10.000 prajurit teratas yang berkontribusi paling banyak pada Boundary City. Tempat pertama, Pelat Giyok Pahala Perang No. 01, Ki Hao Chang 752.652 Pahala Perang. Tempat kedua, Battle Merit Jade No. 88, Ruan Chen Suang, 687.415 Battle Merit. Tempat ketiga, Kartu Giyok Pahala Perang No. 112, Wang Jiuchen, 625.473 Pahala Perang. Tempat keempat, Medali Giyok Pahala Perang 678, Su Qingyao, 514.753 Pahala Perang. Tempat kelima, tempat keenam, Lu Chen meliriknya dan menemukan bahwa 100 orang teratas pada dasarnya memiliki lebih dari 100.000 akumulasi pahala tempur, termasuk mereka yang berada di alam Kaisar Suci dan alam Kaisar Agung di kota perbatasan, dan kemudian yang terbaik di antara para surgawi. Namun yang mengejutkan Lu Chen, Ruan Chen Suang justru menempati posisi kedua, dengan hampir 700.000 Pahala. Berdasarkan perhitungan 10.000 pencapaian pertempuran Tianzun, Ruan Chen Suang menghabisi lebih dari 70 Tianzun saja. Tampaknya Ruan Chen Suang belum menghabisi 70 penguasa surgawi, tetapi kenyataannya jumlahnya sudah banyak. Ruan Chen Suang adalah murid istana Kaisar Pedang, dan telah memahami maksud pedang dari kesempurnaan tertinggi. Ketika perang dunia terjadi, dia pasti akan dijaga oleh dua keluarga kerajaan, dan mereka akan mengirimkan lawan yang seimbang, atau beberapa dewa untuk menahannya. Setelah ditahan, menghabisi ibel 15 langit menjadi jauh lebih sulit. Ruan Chen Suang masih bisa menempati posisi kedua dalam daftar kontribusi, yang sudah sangat bagus. Ruan Chen melihat sekilas nama-nama di belakang dan menemukan bahwa dia hanya mengenal Ruan Chen Suang dan Su King Yao, tetapi tidak yang lain. Dia kehilangan minat dan pulang. Ruan Chen kembali ke halaman lain dan melihat secara khusus halaman Su King Yao. Tidak masalah, dia kebetulan melihat Su King Yao sedang berkencan dengan seorang pria muda. Pria muda yang duduk di sebelah Su King Yao memiliki rambut panjang tergerai dan penampilan tampan. Ruan Chen tertegun sejenak, melihat ekspresi tenang di wajah Su King Yao, seolah mereka sedang jatuh cinta. Mungkinkah pemuda tampan di sebelahnya itu pacarnya? Lu Chen tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan senyuman lucu tiba-tiba muncul di sudut mulutnya. Detik berikutnya, Lu Chen bergegas mendekat, berteriak dengan suara kaku Yao Yao, Yao Yao, aku kembali. Lu Chen mendatangi mereka berdua dengan kecepatan kilat, lalu memandang pemuda tampan itu, seolah-olah dia telah menemukan dunia baru, menatap pemuda itu dan berkata dengan marah siapa kamu, dan mengapa kamu makan dengan Yao Yao. Lu Chen tampak sangat marah, seolah-olah dia berselingkuh dengan Su King Yao yang tidak dapat dijelaskan, dan menemukan ekspresi marah dari pihak ketiga. Su King Yao makan dengan baik, tetapi ketika dia mendengar kata-kata menjijikkan Lu Chen, seluruh tubuhnya merinding. Dia muntah dan memuntahkan makanan yang belum dia telan. Bukan karena makanannya tidak enak, tapi nada suara menjijikkan Lu Chen sangat mematikan. Yao Yao, kamu bilang kamu hanya menyukaiku. Siapa dia? Kenapa kamu pergi makan bersamanya di belakangku? Lu Chen menoleh untuk melihat ke arah Su King Yao dan bertanya dengan keras. Lu Chen mencibir di dalam hatinya, dan dia masih ingin berkencan di sini, hanya untuk melihat apakah aku tidak membuat kalian berdua jijik sampai mati. Siapa kamu? Sebuah suara yang sangat tenang datang dari samping. Pemuda tampan itu menatap Lu Chen dengan tajam, tetapi ada kerutan halus di antara alisnya sesekali ada kilatan cahaya di matanya. Cahaya dingin seperti pisau dingin. Kamu lucu? Menurutmu aku ini siapa ketika aku tinggal di sini? Lu Chen meraung keras. Mengapa kamu tinggal di sini? Wajah pemuda tampan itu sedikit berkedut, dan nadanya menjadi puluhan desibel lebih tinggi. Pemuda tampan itu memikirkan kecurigaan yang mengerikan, melirik ke arah Su King Yao, dan kemudian menatap Lu Chen lagi, dengan rasa dingin di wajahnya, dan nafas dingin yang mengerikan keluar dari tubuhnya, yang menyebabkan suhu di sekitarnya turun tajam. Lu Chen melihat mata pemuda tampan itu hampir keluar dari kepalanya, dan terus merangsangnya saya tidak hanya tinggal di sini, saya juga tidur dengan Yao Yao. Apa? Wajah pemuda tampan itu sangat dingin. Seluruh tubuhnya seperti bongkahan es, dan badai dingin yang mengerikan bertiup di sekelilingnya. Lu Chen? Apa yang kamu bicarakan? Wajah Su King Yao memerah dan dia menatap Lu Chen. Su King Yao awalnya berencana menjadi orang yang transparan, tetapi kata-kata Lu Chen yang tidak terkendali membuatnya tak tertahankan dan dia bertanya dengan marah. Pemuda tampan itu memandang Lu Chen dengan dingin kamu tidak mengenal saya. Pemuda tampan itu melihat wajah Su King Yao memerah. Dia belum pernah melihatnya terlihat begitu pemalu. Terlebih lagi, mengingat levelnya, jika pemuda ini berbicara omong kosong, Su King Yao pasti sudah menekannya sejak lama. Namun, sekarang Su King Yao tidak mengambil tindakan untuk menekannya, Lu Chen merasa sangat malu. Pemuda tampan itu tidak berani memikirkannya lagi, hatinya merasa tidak enak. Mata Lu Chen menyipit, dan lubang hidungnya terangkat ke atas saat dia berkata, Aku tidak peduli kamu jenis bawang apa. Kamu ingin mati. Pemuda tampan itu benar-benar kesal dengan kata-kata Lu Chen. Cahaya cemerlang muncul dari tubuhnya, kemuliaan kaisar bersinar, dan tekanan mengerikan langsung menyelimuti Lu Chen. Pemuda tampan ini ternyata adalah makhluk setingkat kaisar, dan auranya sangat menakutkan. Yao Yao, tolong lindungi aku. Lu Chen bersembunyi tepat di belakang Su King Yao, menunjukkan ekspresi menyedihkan. Ketika Su King Yao melihat pemandangan ini, sudut mulutnya bergerak-gerak, tetapi dia menatap pemuda tampan itu dan berkata dengan dingin Sao Yu, itu sudah cukup. Mata Luo Sao Yu penuh dengan cahaya dingin, dia menatap Su King Yao dan berkata dengan dingin kamu harus melindunginya. Luo Sao Yu adalah seorang jenderal terkenal di kota perbatasan, salah satu dari sepuluh besar dalam daftar kontribusi, dan seorang kaisar. Sekarang seorang penguasa surgawi berani menantangnya. Belum lagi, apa yang membuat Luo Sao Yu merasa dingin di hatinya adalah, mengapa Su King Yao melindungi yang terakhir? Mengapa yang terakhir tidak marah sama sekali ketika dia memanggil Su King Yao dengan nama yang begitu akrab? Luo Sao Yu lucen mendengar Su King Yao memanggil yang terakhir, dan langsung teringat pada Luo Sao Yu, yang berada di urutan ke-6 dalam daftar kontribusi. Apa hubunganmu dengannya? Luo Sao Yu mengepalkan tangannya dan bertanya, menatap Su King Yao dengan cahaya dingin di matanya. Tidak masalah? Jawab Su King Yao dingin. Tidak masalah. Luo Sao Yu memiliki urat yang menonjol di dahinya. Dia begitu intim dan mengatakan itu tidak masalah. Su King Yao memandang Luo Sao Yu dan berkata, pergi dulu dan tenang. Kamu mengusirku untuk orang luar? Oke, bagus sekali. Wajah Luo Sao Yu penuh kegilaan, dia melambaikan lengan bajunya dan meninggalkan Su King Yao dengan marah. Kamu sangat marah. Lu Chen melihat Luo Sao Yu pergi dengan marah, menggelengkan kepalanya, dan tidak bisa menahan nafas. Setelah mengatakan itu, dia berjalan keluar dari belakang Su King Yao, duduk, mengambil kaki ayam dan mulai mengunyahnya, menatap Su King Yao dengan ekspresi sombong atas kemalangannya. Apakah kamu sudah muak? Su King Yao memandang Lu Chen dan berkata, dahi, sikap tenang Su King Yao membuat Lu Chen sangat tidak nyaman. Menurutnya, Su King Yao seharusnya mengamuk ketika pemuda itu pergi. Kamu dan dia, Lu Chen duduk tegak, merasakan firasat buruk di hatinya. Su King Yao menjawab dengan tenang namanya Luo Sao Yu, sosok romantis dari Sang Ki Yao Tiangong. Keluarga mengizinkan saya untuk bergaul dengannya. Su King Yao melanjutkan saya tidak memiliki kesan yang baik tentang dia. Sebaliknya, saya benci dia karena mengganggu saya. Jika Anda mengacaukannya, sepertinya saya bisa bersih selama beberapa hari. Su King Yao berkata dengan ekspresi bangga di matanya. Wajah Lu Chen tiba-tiba menjadi pucat. Dia awalnya mengira Su King Yao berselingkuh dengan pemuda itu, dan dengan sengaja keluar untuk membuat Su King Yao jijik pihak lain mendapat bantuan besar. Lu Chen menyadari bahwa mencuri ayam bisa kehilangan banyak nasi. Jadi, aku sangat membantumu. Setelah beberapa saat, Lu Chen berkata dengan ekspresi sedih. Su King Yao menganggup dan berkata, secara teoritis, memang begitu. Bang, Lu Chen langsung membalikkan meja, berdiri dan pergi. Melihat Lu Chen pergi dengan marah, wajah Su King Yao dipenuhi dengan ekspresi lucu. 1050 Tim